Laklak adalah salah satu jenis makanan yang berasal dari Bali. Jika dibandingkan dengan jajanan Nusantara, kue laklak ini sejenis dengan kue serabi atau pancake. Salah satu produksi jajan laklak yang terkenal di Bali adalah laklak balirama. Laklak balirama adalah salah satu sentra produksi laklak khas Kabupaten Buleleng. Berdiri sejak tahun 2012, laklak balirama ini mewarisi resep turun-temurun dari keluarga. Menurut penuturan produsen laklak balirama, Nyoman Sudiarte, laklak singa raja memiliki tekstur yang lebih gurih jika dibandingkan dengan laklak Bali di daerah lainnya. Ciri asnya lebih lembut, enak kalau dilipatkan itu lebih enak. Melestarikan resep zaman Nenek Moyang tentu menjadi ciri khas laklak balirama. Agar cita rasa tetap mantap, bahan-bahan yang digunakan alami tanpa bahan pengawet. Bahannya yang digunakan ini tepung beras, terus kalau puwarnanya pakai daun kesutupu sama daun pandan. Kalau pakai puwarnanya itu kadang-kadang ada yang energi, kadang-kadang pokoknya kalau kesehatan itu enggak bagus. Kalau ini kan berhalang. Proses pembuatan jajan laklak cukup simpel, hanya mencampurkan semua bahan, kemudian ditempatkan dalam wadah cetakan, dan dibakar dengan kayu bakar. Kalau proses pembuatannya itu, pertama sama tepung, sama garam, dan air hangatnya itu dicampur dulu. Setelah itu sudah merata, lalu kita campur dengan air sias udifnya. Habis itu sudah jadi, jadi masak. Kayak jadi. Proses memasak dengan kayu bakar tentu menambah gurih dan aroma jajan laklak semakin lezat. Aroma inilah yang menggugah selera pengunjung untuk berbelanja, seperti yang dituturkan Komang Sutarmi dan Ibu Ketut Swastini. Oh iya, benar-benar enak nih ke-ingin. Kayaknya itu yang kan suka laklak, lakjajan bali, genter. Jadi yang baru matang, memang enak. Kalau sudah dingin, ya kurang enak lah. Pokoknya setiap laki beli laklak, memang suka sekali. Setiap yang pekabin beli laklak kayak gini, tempat lain, ini aja deh yang suka. Bedanya cuma yang dulu kan agak gede, sekarang enggak kecil. Jajan laklak tidak hanya digandrungi oleh orang tua saja, namun juga bisa dinikmati dari usia anak-anak. Rasanya tuh kayak enak, top banget. Melestarikan jajan laklak sebagai jajan tradisional khas Bali, memang menjadi tanggung jawab masyarakat Bali. Sehingga tidak punah, lantaran tak ada regenerasi. Yuk, jika berkunjung ke Bali, jangan lupa cicipi laklak Bali. Jajan laklak sebagai jajan tradisional khas Bali.